Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 379 Wu Xingxiu, Tai Niu dan Gongqiu menatap Baihi dengan heran. Mereka berempat adalah pilar masa depan klan naga, dan beberapa orang bahkan samar-samar menganggap mereka sebagai empat raja naga masa depan klan naga. Tidak peduli apa, mereka berempat berdiri bersama. Tanpa diduga, saat ini, Baihi dia benar-benar berdiri untuk berbicara mewakili Steven Lin, ini sedikit membingungkan. Baihi, Xing Bowen telah ditangkap. Orang ini adalah bawahan Xing Bowen, dan dia tidak ingin memberi saya obat rahasia Shenong. Dia pasti dari faksi Xing Bowen. Mengapa Anda masih berbicara untuknya? Wu Xingxiu berkata dengan cemberut. Jika dia benar-benar bawahan Xing Bowen, ketika dia datang ke sini untuk pertama kalinya, dia bisa mengambil obat rahasia Shenong sebelum mengecewakan kita. Mengapa kita semua harus turun? Selain itu, saya mengatakannya sebelumnya, jika bukan karena keputusannya yang cerdas ketika dia berada di pintu rumah harta karun, kita semua tidak bisa memasuki rumah harta karun. Dari sini, dapat dilihat bahwa dia seharusnya tidak menjadi mata-mata, kata Baihi. Semua ini hanyalah sebagian dari triknya, kata Tai Niu. Baihi, dokumen komando tertinggi ada di tanganku, dan dia tidak mematuhi persyaratan dokumen. Tidak peduli apa, dia adalah musuh kita sekarang, kata Wu Xingxiu. Baihi sedikit mengernyit, menatap Stephen Lin dan berkata, kamu menyerahkan obat rahasia Shenong, dan aku akan melaporkan situasi di sini dengan jujur. Jika kamu benar-benar bukan mata-mata, hal di atas seharusnya tidak salah. Aku tidak percaya padamu, kata Stephen Lin terus terang. Kami juga tidak bisa mempercayainmu, jadi, segalanya menjadi lebih mudah sekarang. Serahkan obat rahasia Shenong, dan kamu akan ditangkap, jika tidak kami akan bergabung untuk menekanmu, kata Wu Xingxiu. Jika kamu menekanku, kamu bisa mencoba. Stephen Lin berkata dengan dingin. Bubarkan. Panggil Wu Xingxiu. Gongqiu dan Tainyu segera berjalan ke samping dan berdiri di kiri dan kanan Stephen Lin, sedangkan Wu Xingxiu hanya berdiri di depan Stephen Lin. Adapun Baihi, dia juga berdiri di depan Stephen Lin, dan tidak mengelilingi sisi belakang Stephen Lin. Baihi, bagaimana menurutmu? Tidak peduli apa, hal terpenting bagi kita sekarang adalah menjatuhkannya, mengambil obat rahasia Shenong dan mengembalikannya kepada orang-orang di atas? Wu Xingxiu memandang Baihi dan berkata, Kamu tidak punya kesempatan. Kami berempat bergabung. Bahkan jika itu adalah raja bela diri peringkat ketiga, tidak ada kesempatan. Masing-masing dari kita cukup untuk menyegel raja di tengah tahun. Baih dia berkata, Kalau begitu aku hanya bisa mencobanya, kata Stephen Lin, berinteraksi dengan tangan dan kakinya. Baihi mengerutkan kening dan tampak sedikit kesal. Baihi, jangan buang waktumu. Kata Wu Xingxiu. Baihi akhirnya membatalkan rencananya untuk membujuk Stephen Lin, dan berbalik di belakang Stephen Lin. Empat orang mengunci Stephen Lin dari posisi ini. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Stephen Lin bertanya. Faktanya, dia masih ingin memberi orang-orang ini beberapa kesempatan. Bagaimanapun, dari situasi saat ini, mereka semua mematuhi perintah, dan mereka tidak bersalah atas kematian, bahkan jika mereka agak canggung dengannya sebelumnya. Niu, Stephen Lin juga memberi pihak lain banyak kesabaran, karena tidak mudah bagi klan naga untuk mengolah orang-orang ini. Begitu mereka semua terbunuh sendiri, itu akan berdampak besar di klan naga. Namun, di mata Wu Xingxiu dan yang lainnya, pemikiran seperti ini adalah tanda kelemahan. Jika Anda menyerahkan obat rahasia Shenong sekarang, kami dapat menjamin bahwa Anda akan pergi dari sini hidup-hidup, kata Wu Xingxiu. Ini adalah jaminan yang bagus untuk membiarkanku keluar dari sini hidup-hidup. Stephen Lin mencibir dan berkata, jika kamu ingin bertarung, maka datanglah. Mesin Ki yang mengerikan benar-benar mengunci Stephen Lin sampai mati. Stephen Lin tersenyum, mengangkat tangannya dan mengeluarkan dua taji tulang dari lehernya. Tiga pintu, buka. Empat orang di sekitar melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut, mereka belum pernah melihat orang yang bisa mengeluarkan sesuatu dari leher mereka, dan itu terlihat seperti duri. Bawa dia. Wu Xingxiu memberi perintah dan memimpin dalam bergegas menuju Stephen Lin. Pada saat yang sama, Bai Hi, Gong Qiu, dan Tain Yu juga bergegas menuju Stephen Lin. Cahaya dingin melintas di pupil Stephen Lin, dan auranya tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap mata, Wu Xingxiu dan Gong Qiu, yang terbangun dengan cepat, datang ke sisi Stephen Lin terlebih dahulu. Wu Xingxiu lebih cepat dari Gong Qiu, dia yang pertama datang ke Stephen Lin, dan kemudian yang pertama memukul. Stephen Lin mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan memiringkan tubuhnya sedikit, menghindari pukulan Wu Xingxiu, dan kemudian pukulan berat mengenai tubuh Wu Xingxiu. Ledakan Sebuah energi yang kuat meledak dari kepalan tangan Stephen Lin. Wu Xingxiu tidak menyangka kecepatan Stephen Lin begitu cepat. Setelah dia dengan enggan memblokir, dia terkena pukulan Stephen Lin, dan seluruh orang terbang seperti bola meriam. Pada saat yang sama, serangan Gong Qiu menyusul. Stephen Lin bahkan tidak melihat ke samping Gong Qiu, dia berputar di tempat, dan setelah menepis serangan Gong Qiu, Stephen Lin meraih lengan Gong Qiu, lalu membanting ke atas bahunya, melemparkan seluruh tubuh Gong Qiu, terbang keluar. Gong Qiu dan Wu Xingxiu datang lebih cepat dan lebih cepat. Pada saat yang sama, Baihi dan Tai Niu datang ke sisi Stephen Lin satu demi satu. Tai Niu meledak dengan kekuatan yang menakutkan, melambaikan tinjunya yang berat ke arah kepala Stephen Lin, dan Baihi juga mengumpulkan kekuatan yang kuat dan melemparkan tinjunya ke tubuh Stephen Lin. Stephen Lin berputar setengah lingkaran di tempat, meraih tangan Tai Niu dengan satu tangan, dan meraih tangan Baihi dengan tangan lainnya. Lewat, dan kemudian, tinju dari kedua belah pihak baru saja menghantam tubuh masing-masing. Ledakan Dengan dua suara teredam, keduanya dipukul oleh tinju satu sama lain pada saat yang sama, dan kemudian, di bawah tarikan tangan Stephen Lin, mereka didorong ke samping oleh kekuatan masing-masing dan terbang keluar. Boom 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 Empat Wookings peringkat sepuluh menabrak empat pilar batu besar yang menopang istana bawah tanah, dan kekuatan yang menakutkan membuat pilar batu keluar dari lubang. Namun, untuk keempat Marshal Lord kelas sepuluh ini, tingkat dampak ini tidak cukup untuk membahayakan mereka. Mereka melompat keluar dari lubang besar dan terus bergegas menuju Stephen Lin. Stephen Lin Kuat, Jangan Menahan Diri Wu Xingxiu Berteriak Orang lain mengangguk dengan sungguh-sungguh. Faktanya, mereka semua memiliki reservasi sekarang, jadi mereka tersingkir oleh Stephen Lin. Sekarang, mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang kekuatan Stephen Lin. Jangan berani memiliki reservasi, keluarlah! Saat itu, Gemuruh! Beberapa suara keras tiba-tiba terdengar di istana bawah tanah. Empat pilar batu yang menopang istana bawah tanah sudah sangat rapuh karena sejarahnya yang panjang. Kemudian mereka dihancurkan dari lubang besar, dan satu demi satu segera muncul di pilar batu. Retakan, retakan ini meningkat dengan cepat, dan menutupi permukaan pilar batu dalam sekejap mata. Tidak, itu akan runtuh di sini! Wu Xingxiu berteriak ngeri. Saat suara Wu Xingxiu jatuh, salah satu pilar batu tiba-tiba runtuh dari lubang yang telah dihancurkan. Ledakan Dalam sekejap, pilar batu berubah menjadi fragment yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tanah. Awalnya, empat pilar batu menopang istana bawah tanah dengan sempurna, tetapi sekarang satu pilar batu telah runtuh sepenuhnya, dan seluruh istana bawah tanah kehilangan keseimbangan sekaligus. Retakan mulai muncul di langit-langit istana bawah tanah, dan kemudian batu-batu mulai berjatuhan terus-menerus dari atas. Istana bawah tanah, yang awalnya aman dan sehat, akan runtuh dalam sekejap. Adegan ini mengejutkan semua orang. Sampai jumpa di luar jika kamu ditakdirkan. Suara Steven Lin tiba-tiba datang dari jauh. Semua orang terkejut dan melihat gengsi, hanya untuk melihat bahwa Steven Lin telah berlari ke Kejar Wu Xingxiu berteriak, mengejar Steven Lin, dan beberapa lainnya buru-buru mengejar Steven Lin. Kecepatan Steven Lin sangat cepat, dan dia datang ke tepi istana bawah tanah dalam sekejap mata. Ada parit di tepi istana bawah tanah, dan ada air yang mengalir di parit. Menurut informasi yang diberikan oleh Seng Bowen sebelumnya, ada parit di istana bawah tanah yang menghubungkan ke sungai bawah tanah, di mana seseorang dapat meninggalkan istana bawah tanah, tetapi tidak diketahui kemana arah sungai bawah tanah. Steven Lin mengeluarkan tablet dari sakunya dan memasukkannya ke mulutnya, lalu melompat langsung ke parit dan menghilang di depan semua orang. Wu Xingxiu dan yang lainnya berlari ke parit, juga mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut mereka, lalu melompat ke parit. Ledakan Suara keras datang dari luar parit, dan pilar batu lainnya dari istana bawah tanah juga runtuh saat ini, kehilangan dukungan dari empat pilar batu. Langit-langit istana bawah tanah akhirnya runtuh sepenuhnya dan runtuh secara langsung, mengubur seluruh bawah tanah. Istana Di parit, aliran air sangat cepat, di luar imajinasi Steven Lin. Potongan-potongan batu jatuh ke parit dari luar dan menabrak air. Steven Lin terus bergerak maju ke arah air, dan sekelilingnya gelap gulita, dan dia tidak bisa melihat apapun. Pil di mulut sebelum terus-menerus menghasilkan oksigen ke paru-paru Steven Lin, untuk memastikan bahwa tubuh Steven Lin memiliki suplai oksigen yang cukup. Air di sekitarnya sangat dingin, dan kesejukannya terus merangsang tubuh Steven Lin. Steven Lin berjalan di air seperti ini selama setengah jam. Selama setengah jam, Steven Lin tidak bisa melihat apa-apa karena tidak ada sumber cahaya di sekitarnya, dan ada banyak anak sungai yang berbeda di sungai bawah tanah ini, terus bergerak maju. Selama proses ini, Steven Lin sudah berpisah dari Wu Xingxiu dan yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan fisik Steven Lin mulai menurun. Sebelumnya, Steven Lin membuka tiga pintu untuk menendang Wu Xingxiu dan yang lainnya keluar. Meskipun hanya beberapa gerakan sederhana, efek samping dari membuka tiga pintu masih muncul. Ditambah dengan dampak konstan dari sungai bawah tanah yang sedingin es, Steven Lin's kekuatan fisiknya turun tajam, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan suhu tubuhnya yang normal, dan suhu tubuhnya turun ke angka yang sangat rendah. Saat suhu tubuh turun, kesadaran Steven Lin mulai sedikit kabur. Agar tidak melukai tubuhnya, Steven Lin menggunakan kesadaran terakhirnya untuk meringkuk tubuhnya menjadi bola. Setelah itu, Steven Lin benar-benar kehilangan kesadaran dan mengikuti arus. Bab 380 Saya tidak tahu sudah berapa lama. Steven Lin membuka matanya. Dia menemukan dirinya terbaring di tepi sungai kecil. Dikelilingi oleh hutan. Steven Lin melompat dari tanah dan melihat sekeliling. Dikelilingi oleh hutan yang gelap. Bulan di langit setengah tertutup awan, melihat posisi bulan seharusnya sekitar pukul 3 pagi. Itu gelap. Tidak ada seorang pun di sekitar, dan saya tidak tahu kemana keempatnya melayang. Ada banyak arus bawah yang berbeda di sungai bawah tanah, dan masing-masing arus bawah menunjuk ke tempat yang berbeda, jadi selama dua orang tidak terikat bersama di arus bawah tanah, mudah untuk bubar. Steven Lin dengan cepat mengeluarkan kotak di tangannya, hanya untuk menemukan bahwa kotak itu memiliki lubang di dalamnya. Steven Lin terkejut dan dengan cepat membuka kotak itu. Pada pembukaan ini, Steven Lin tercengang. Obat rahasia Shenong di dalam kotak itu hilang, digantikan oleh sekotak air hitam pekat. Jelas, kotak ini rapuh karena sudah ada terlalu lama, jadi saya tidak tahu kapan ada lubang yang pecah, dan air masuk ke kotak dari lubang ini, menyebabkan obat rahasia Shenong di dalam kotak itu larut. Satu-satunya yang tersisa di obat rahasia adalah air di dalam kotak ini. Steven Lin mengulurkan tangan dan menyentuh air, dan menemukan bahwa selembar kertas masih ada di sana. Steven Lin dengan cepat mengeluarkan kertas itu, tetapi menemukan bahwa kertas itu terlalu busuk. Kertas ini telah ditempatkan selama ribuan tahun, dan menakjubkan bahwa itu belum lapuk, setelah direndam dalam air, itu akan segera bubar. Tidak bisa membaca satu kata pun di atasnya. Persetan! Steven Lin tidak bisa menahan kutukan. Jika itu tidak terjadi tiba-tiba, sesuai rencana, mereka akan membungkus kotak itu dan membawanya keluar dari dalam, tetapi mereka tidak mengharapkan sesuatu seperti Wu Xingxiu untuk melakukannya. Terjadi! Steven Lin awalnya berencana untuk melakukan keempat orang ini tanpa henti, tetapi dia tidak berharap Baihi berdiri untuk menjadi orang baik, yang membuat Steven Lin malu. Dia tidak akan membunuh orang yang berbicara untuknya, kan? Oleh karena itu, setelah memikirkannya, agar tidak mengekspos kartu trufnya, Steven Lin hanya bisa menjatuhkan mereka ke udara dengan empat pilar batu, dan dengan menghancurkan pilar batu dan menyebabkan istana bawah tanah runtuh, dia mendapatkan waktu untuk melarikan diri. Tanpa diduga, hanya berlari seperti ini, obat rahasia Shen Nong hilang. Ini benar-benar berantakan. Sedikit demi sedikit, air di dalam kotak menetes. Sedikit demi sedikit, jika kotak tidak diperbaiki, air akan terkuras dalam waktu singkat. Steven Lin sedang terburu-buru, jadi dia hanya menyedot mulutnya ke lubang. Setelah tiga atau dua pukulan, air di mulut dihisap oleh Steven Lin. Air ini memiliki rasa asin dan logam yang samar, dan rasanya tidak terlalu enak, dan saya tidak merasa banyak setelah meminumnya. Sulit untuk menjelaskan ini. Steven Lin duduk di tanah, menatap kotak di depannya, tenggelam dalam pikirannya. Hal-hal menjadi rumit sekarang. Ketika Zheng Bowen ditangkap, jelas bahwa anggota Departemen Pengawasan sedang bermain-main, sehingga mungkin saja anggota Departemen Pengawasan menggunakan Zheng Bowen sebagai terobosan untuk menghadapinya. Jika itu normal, dia tidak akan keberatan sama sekali, tetapi sekarang, bukan saja dia tidak menyerahkan posisi kapten kepada Wu Xingxiu sesuai dengan persyaratan dari komando tertinggi, dia juga tidak memberikan Wu Xingxiu obat rahasia Shenong kementerian juga tersinggung. Jika obat rahasia dan resep Shenong masih ada, masih akan ada ruang untuk manuver, tapi sekarang dua hal ini hilang. Baik obat rahasia dan resep Shenong diminum oleh Steven Lin. Dari mana Steven Lin melahirkannya? Hal-hal ini datang? Steven Lin merenung untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar wajahnya sendiri. Sial, kebiasaan berpikir membunuh orang. Di dunia ini, saya telah memakan obat rahasia Shenong. Jika saya mengatakan apa obat rahasia Shenong, bukankah itu obatnya? Saya mengambilnya dan menemukan sepotong lumpur di tepi sungai. Steven Lin memegang lumpur menjadi bentuk bola, dan kemudian mengompresnya sedikit, mengompres lumpur keukuran yang mirip dengan obat herbal ajaib yang pernah dilihatnya sebelumnya. Yah, bukankah ini obat rahasia Shenong? Steven Lin berkata, meletakkan pil lumpur di bawah hidungnya dan menciumnya. aroma tanah mengalir ke hidung Steven Lin. Tidak buruk, aku benar-benar jenius, kata Steven Lin, dan meremas tiga pil lumpur lagi satu demi satu. Dengan total empat pil lumpur di tangan, Steven Lin dengan hati-hati memasukkan pil lumpur ke dalam kotak. Obat rahasia Shenong sudah selesai. Lalu ada resep. Resepnya tidak mudah dipalsukan, bukan hanya karena Steven Lin tidak sepenuhnya mengingat kata-kata di atasnya, tetapi juga karena kertas itu berasal dari seribu tahun yang lalu, agak sulit dibuat seribu tahun yang lalu. Steven Lin jatuh ke dalam perenungan lagi, dan setelah itu, Steven Lin menampar dirinya lagi. Ya, itu masih kebiasaan berpikir yang membunuh orang. Lebih baik jika selembar kertas ini hilang. Tanpa itu, aku adalah harta karun. Steven Lin bergumam, kali ini, obat rahasia Shenong tidak penting sama sekali di perburuan harta karun ini. Ini adalah resep. Resep ini ada di tangannya sekarang. Selama dia tidak mengatakan apa resepnya, klan naga tidak akan berani melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Resep ini adalah alat tawar-menawarnya dengan naga klan dan Departemen Pengawasan. Pada saat itu, klan naga masih harus melindunginya, jika dia ketakutan dan lupa isi resep, klan naga akan kehilangan darah. Tentu saja, Steven Lin tidak benar-benar ingat apa resepnya. Dia hanya meliriknya dan mungkin mengingat sesuatu, tapi itu jelas tidak lengkap. Tetapi klan naga tidak tahu bahwa dia tidak mengingat isi resepnya, ini adalah hal yang paling indah. Ayo kembali dulu dan cari tahu mengapa Zheng Bowen ditangkap. Kata Steven Lin, berdiri dengan kotak itu, melihat posisi bulan, Steven Lin berjalan ke arah tertentu. Ketika Cao yang muncul di Cakrawala, Steven Lin sudah berjalan keluar dari hutan dan datang ke pinggir jalan. Jalan tersebut merupakan jalan kecil, dan tidak ada arus lalu lintas. Steven Lin berkeliaran untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan sebuah traktor. Traktor itu dikendarai oleh seorang petani tua yang tampaknya jujur. Melihat Steven Lin berjalan di jalan yang tertutup air, dia mengira Steven Lin telah dirampok di kota. Secara alami, Steven Lin sangat berterima kasih. Dia duduk di atas traktor dan mengobrol dengan petani tua saat dia pergi ke kota terdekat. Hanya melalui mengobrol dengan Steven Lin dia tahu bahwa dia telah datang ke utara saat ini, lebih dari seribu kilometer jauhnya dari kota Selat. Segera, Steven Lin datang ke kota. Hal berikutnya sederhana, Steven Lin meminta seseorang untuk meminjam telepon, memanggil orang-orang di bawah komandonya, dan kemudian mengambil mobil dari kota ke kota, dan kemudian mengubah mobil dari kota ke bandara. Setelah pukul 10 pagi, pesawat yang membawa Steven Lin mendarat di bandara Strait City. Steven Lin melangkah keluar dari pesawat dan merasa pusing. Pusing semacam ini dimulai ketika traktor berada di sebelah kiri. Pada saat itu, Steven Lin mengira dia masuk angin, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Siapa yang tahu seiring berjalannya waktu, pusingnya menjadi semakin kuat. Saya mulai tidur dan tidur sampai saya turun dari pesawat, dan pusing tidak berkurang sama sekali. Ada beberapa mobil naga resmi yang diparkir di bawah pesawat. Yanshu berdiri di samping mobil bersama sekelompok orang, memperhatikan Steven Lin yang turun dari pesawat. Apakah kamu sangat merindukanku, dan datang ke bandara untuk menjemputku? Steven Lin berkata, berjalan menuruni tangga untuk turun dari pesawat. Tanpa diduga, hanya setelah beberapa langkah, Steven Lin hanya merasa pusing, kakinya melunak, dan dia jatuh ke depan, berguling menuruni tangga, dan berguling langsung ke kaki Yanshu. Steven Lin jatuh ke tanah, menyipitkan mata pada Yanshu, dan menemukan bahwa Yanshu sedang menatapnya. Seluruh kepala Yanshu terus berputar. Nah, apa yang kamu lakukan di depan Lao Tzu? Steven Lin memarahi. Apakah kamu sakit? Yanshu bertanya dengan cemberut. Bagaimana mungkin Lao Tzu sakit? Lao Tzu. Muntah. Steven Lin berbalik dan muntah-muntah. Bawa dia ke mobil dan pergi ke rumah sakit dulu, kata Yanshu. Beberapa bawahannya membantu Steven Lin masuk ke mobil, dan kemudian kelompok itu pergi ke arah rumah sakit. Steven Lin terbaring tak berdaya di jalan, wajahnya memerah dan tubuhnya panas, seolah-olah dia demam tinggi. Yanshu duduk di sebelah Steven Lin, mengerutkan kening padanya. Dia bisa melihat bahwa Steven Lin tidak terlihat seperti sedang berpura-pura. Yanshu menunduk dan melirik kotak di tangannya. Kotak ini ditemukan dari Steven Lin, ada empat bola seukuran pil upeti di dalam kotak. Yanshu mengambil bola dan meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendusnya, dan menemukan bahwa ada bau tanah, dan pada saat yang sama, ada sedikit bau yang tidak enak bercampur dengannya, dan dia tidak tahu apa itu. Dulu. Pada saat ini, ponsel Yanshu tiba-tiba berdering. Yanshu mengangkat telepon dan berkata dengan hormat, Halo, Tuan Yoh. Yah, saya telah menangkap tersangka Steven Lin, dan saya membawanya ke rumah sakit sekarang. Ini, Tuan Yoh, bukan baik bagi Anda untuk menanyakan itu, Tuan Kuo dia telah memberikan instruksi sebelumnya, dan dia akan bertanggung jawab atas interogasi Steven Lin. Saat ini, Tuan Kuo sedang dalam perjalanan dari Ibu Kota Kekaisaran ke Kota Haysia. Jika saya menyerahkannya kepada Anda, tidak ada cara bagi Tuan Kuo untuk menjelaskannya. Anda tenang, bukan karena saya memandang rendah Anda, itu karena masalah ini mengharuskan saya untuk fokus pada Tuan Kuo. Jadi, atas permintaan Anda, maafkan saya bahwa saya tidak dapat melakukannya, dan saya dapat menanggung konsekuensi yang sesuai. Datang ujung telepon yang lain. Dengan suara memarahi, Yanshu menutup telepon dan menatap Steven Lin. Steven Lin duduk di sampingnya, mengangkat kepalanya, memejamkan mata, dan terlihat sangat kesakitan. Aku minta maaf atas hal-hal yang aku lakukan padamu sebelumnya, kata Steven Lin tiba-tiba. Yanshu berkata dengan kosong, mengapa kamu tiba-tiba meminta maaf? Aku mendengar semua yang kamu katakan di telepon, kata Steven Lin. Saya hanya mengikuti perintah, tidak melawan siapapun, kata Yanshu. Steven Lin memberikan senyum yang sulit dan berkata, kamu akan senang atas apa yang kamu lakukan hari ini. Yanshu melihat keluar jendela, wajahnya masih tanpa ekspresi. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.